Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama pagi pemirsa. Empat dari sepuluh orang yang tertimbun longsor di Kabupaten Karo Sumatera Utara telah berhasil ditemukan oleh petugas gabungan. Longsor yang menerjang Desa Semangat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo Sumatera Utara menimbun sedikitnya sepuluh orang. Pencarian awal dilakukan di kawasan obyek wisata air panas yang berada di Desa Semangat Gunung. Dari pencarian ini, petugas menemukan dan mengevakuasi empat korban dalam kondisi meninggal. Korban merupakan satu wanita dan tiga pria. Pada Senin pagi, petugas gabungan akan kembali melakukan pencarian terhadap enam korban yang dilaporkan belum ditemukan. Dan untuk mengetahui bagaimana update terkini terkait pencarian korban longsor di wilayah Karo Sumatera Utara sudah bersama kami Ibu Kori Sriwati Sebayang selaku Bupati Karo. Selamat pagi, Ibu Kori. Selamat pagi, salam sedangkara buat kita semuanya Pak Filip. Baik, terima kasih. Ibu Kori, mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu bagaimana kemudian sejauh ini update pencarian korban tanah longsor di sana Ibu. Baik Pak, di Kabupaten Karo memang dikelilingi gunung, gunung sinabung terutama yang telah erupsi dan juga banyak hal-hal yang terjadi. Yang pertama bukan hanya yang terjadi pada beberapa hari ini tadi Pak. Pada bulan Oktober kemarin juga satu desa, desa ketawaran telah kami usikan karena desanya longsor dan lapan rumah hancur tapi tidak ada korban pada waktu itu dan satu desa itu kita sudah usikan, itu terjadi pada bulan Oktober kemarin dan desa itu terdiri daripada 70 kakak dan 173 jiwa yang kita usikan dan baru beberapa hari yang lalu kita kembali pulangkan ke desanya dan ini adalah yang longsor yang kedua yang besar yang mengakibatkan ada 10 orang yang hilang dan telah ditemukan 4 orang yang ditemukan dengan tertimbun daripada tanah itu dan desa ini adalah desa semangat gunung yaitu desa semangat gunung ini adalah daerah untuk pemandian air panas yang keuntungnya selalu banyak dan ini terjadi pada hari Sabtu yang lalu dan satu rumah itu tertimbun dan di dalamnya ada beberapa orang warga tapi ada beberapa orang yang tidak meninggal, ada yang bisa lari dan yang meninggal yang hilang itu ada 10 orang dan 4 orang telah ditemukan dan ini telah kita ekoplasi dan juga alat-alat berat sudah ke sana dan juga pencarian terus dilakukan pada hari ini juga tetap kita lakukan pencarian dan juga dari tim daripada Basarnas juga mungkin sudah mau turun dan juga dari Polda juga sudah ikut turun untuk membantu hal ini dan pada hari ini juga telah mulai bekerja untuk mencari korban-korban ini dan mudah-mudahan pada hari ini tidak terjadi lagi hujan dapat ditolong dengan mendapatkan yang tinggal 6 orang lagi Baik Bu Kori Bu Kori untuk wilayah desa semangat kecamatan Merdeka ini apakah memang memiliki kemungkinan bencana longsor yang cukup tinggi dan seperti apa Bu Wilayah di sana dan kemudian apa kemudian tantangan bagi para pencari korban terkait wilayah di desa semangat ini Bu Memang ini daerah ini daerah usata Pak daerah usata dan dikelilingi oleh gunung-gunung dikelilingi oleh gunung Baik dan juga daerah usata ini banyak hotel-hotel dan itu tadi sebenarnya satu hotel kecil itu sebenarnya Pak makanya begitu banyak orang di dalam dan yang menjadi masalah sekarang jalan jalan telah ditutupi oleh longsoran daripada tanah ini tadi sehingga tidak dapat masuk ke desa itu Pak desa itu tertutup sekarang dan juga yang pertama yang kita lakukan adalah lain daripada untuk mengambil daripada mayat-mayat ini tadi kita juga harus membuka jalan Pak jalan ini harus ada jalan sehingga lalu lintas bisa lewat melalui melalui yang kita akan lakukan ini dan bukan hanya Pak ini ada Pak empat titik telah kita selesaikan karena longsor bukan hanya di tempat satu tempat yang ada ini ada tapi ada empat titik yang harus kita selesaikan untuk bisa dilalui oleh desa-desa yang lain termasuk Kaban Zahe Medan juga Kaban Zahe Beratangi itu berapa titik empat titik kita sudah selesaikan untuk bisa lewat mobil gitu dan itu sudah selesai dalam arti bahwa begitu banyak longsor yang terjadi di Kabupaten Karo dan dalam hal ini Bu Kori tadi juga kita sudah mendengarkan bagaimana Ketua BMKG juga memprediksi bahwa cuaca ekstrim ini merupakan masih merupakan awal dari cuaca ekstrim yang masih panjang begitu Bu dan sementara itu untuk dari pemerintahan Karo sendiri rencananya akan seperti apa ke depannya Bu? untuk ke depannya ini tentu kita akan menghimbau sebenarnya pada bulan Oktober kemarin setelah terjadi musibah yang di desa ketawaran itu yang kita sudah usikan daripada masyarakatnya kita telah menghimbau kepada masyarakat semuanya di sekitar di bawah pergunungan agar berhati-hati dan melihat tanda-tanda memperhatikan tanda-tanda yang akan terjadi artinya dalam arti memperhatikan apa bina curah hutan yang sangat tinggi harus berhati-hati dan bersiap-siap untuk mengungsi dari rumahnya rumahnya yang ada di bawah daripada pergunungan-pergunungan itu Pak itu sudah kita instruksikan baik dari kepala desa dan juga melalui saman dan juga kepada masyarakat kita semuanya baik terima kasih Ibu Kori Sriwati Sebayang selaku Bupati Karo dan kita juga berdoa dan berharap semoga tidak ada lagi bencana-bencana alam di sana ya Bu ya selamat pagi dan terima kasih atas waktunya